Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini Saya akan mencoba menjawab Dan menjelaskan pertanyaan Apakah grammar itu Harus dipercaya 9% Atau 100% Valid dalam menguji grammar Jadi Apakah grammar itu harus diimani 99% 100% atau 50% Atau tidak diimani Diimani dalam tanda kutip Oke Kita berikan contoh 2 paragraf Nah ini Kerja grammar yang premium Bukan yang gratis Nah kata important itu Karena sudah terlalu sering Maka disarankan Dibanti critical atau essential Ada sering banget ya Kata important itu Ini juga menghindari Plagiarism checker itu kan Kata-kata yang sama Jadi kita ganti Essential Nah kemudian In the English language Tidak perlu ada di Di grammar itu cocok Untuk hal-hal yang kecil Kayak Artikel Kemudian Tensis Kemudian membuat Parafrase Nah Jadi Di English language Ini harusnya T nya besar Jadi Masalah penulisan Nah kemudian Nah kemudian English language is a foreign language that is used by international people to communicate Ya English language is a foreign language that international people use to communicate Jadi Memang terlalu banyak Pasif yang tidak perlu Maka bisa direwrit Ya Direwrit Kemudian As a subject in school Ya Many countries use the English language in school Tidak usah as a subject ya Kemudian ini kurang koma ya Kurang koma Dan Nah ini tidak benar Misalnya subject like reading, speaking, writing Ini kan sudah Jadi tidak usah diganti Ya ini Nah ini kelemahan dari Kelemahan dari grammarly Ya Kemudian Ada lagi Ini Important Mesti caranya essential, critical, crucial Ya Nah jadi tidak harus important ya Bosan lah pakai istilah important terus gitu Jadi Kita harus punya sinonim itu Nah Kemudian ini apa Subbridge Apa sih ini Rasanya terlalu aneh ya Jadi perlu di cek Subbridge itu apa Ya Kemudian Ini Morpholik adalah Sat capang dari linguistik Ya memang linguistik harus pakai S Ya Nah A branch of linguistic That study Linguistics gitu aja Tidak apa Dan that isnya Tidak perlu Nah ini Di paraphrase Kemudian Ini masalah koma-komennya Ada pengecekan otomatis Kita klik save all Ya Kemudian Aboutnya Tidak perlu Important Important kalau Ganti essential juga boleh Ya Kemudian Kemudian Most minor Ini do Nah kemudian Kata Kemudian ada such as Nah Kemudian assignment Jadi Menggunakan tugas Ya Nah ini memang sudah tepat Assignment Jangan diganti Ya Jadi memang Mungkin kita percaya Dan grammar Cukup 50% aja Yang harus di Imani semuanya Ya Jadi dia fungsinya Ngecek yang seperti ini Ya Ini descriptive text Ini tidak bisa Explain Notary text Kan Ya Kemudian Looks good Dia juga bilang ini Bagus Ya Kemudian researcher Ini kurang koma Ya Nah assignment Tetap assignment Kemudian ini Sehingga bagus Ya Nah jadi Seperti ini Ya Seperti ini Memang kerja Grammarly itu Untuk hal-hal yang kecil Yang kadang kita Tidak teliti Ya Oke Jadi selanjutnya Tetap Kita editing Dari manusia Human touch Itu sangat penting Oke Begitu Keterangan dari saya Wassalamualaikum